Mirsa berkas perkara perintangan penyidikan dan pembunuhan berencana Brigadir Joshua dinyatakan Kejaksaan Agung telah lengkap. Ferdi Sambo akan segera disidang. Berkas perkara dua kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice telah dilimpatkan penyidik Kejaksaan Agung. Dari hasil pendalaman, berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua telah dua kali dilimpahkan penyidik bareng skrim Polri ke Kejaksaan Agung RI. Namun pada pelimbahan pertama berkas dikembalikan oleh Jaksa Peneliti lantaran dinyatakan belum lengkap. Kini Ferdi Sambo akan segera disidang. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan pormil material telah terpenuhi. Sebagai mana ditentukan di dalam KUHAP Pasar 138, 139, Pasar 8, 3 rupiah KUHAP Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada Jaksa untuk segera disidangkan. Sementara kuasa hukum Ferdi Sambo menegaskan klien mereka kooperatif. Ferdi Sambo tak hanya terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Ia juga dijerat perintangan penyidikan, Obstruction of Justice yang juga menyeret hampir satu kompi personil Polri yang turut diperiksa. Dari hasil sidang etik dan banding, Ferdi Sambo diberhentikan tidak dengan hormat. Bersama empat polisi lainnya, Cukput Ranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, dan Jerry Raymond Siagian. Sayangnya meskipun telah dipecat, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik Polri membuat kemenangan Kapolri untuk meninjau kembali putusan pemecatan oleh KKEP. Ini artinya pemecatan Ferdi Sambo bisa ditinjau tiga tahun sejak putusan bila terjadi kekeliruan dan ditemukan alat bukti baru. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.